Intro Halo, SWR Resto, Pandita Arkam Kembali dan masih sama Om El Idris Setelah Pulau Buru, setelah Yanita Utama Kali ini kita masuk ke Kerama Yuda, 3 Berlian, dan juga Plita Jaya Dua tim selanjutnya Yanita bubar ya Om? Yanita bubar dan akhirnya harus pindah ke Kerama Yuda Yang katanya gajinya diturunin Agak landai gitu Itu bener nggak Siob? Iya, bener Artinya apa yang kita dapat di Pelita itu di Yanita Itu jauh yang kita dapat di Kerama Yuda ya Kerama Yuda Tetapi apapun kita terima Karena pada waktu itu Pasar Nubi ini pemilik Kerama Yuda ini Pasar Nubi saat itu Bahwa pada waktu itu kan kita kurang lebih ada 7 pemain nasional itu ada di Yanita Supaya kita konsentrasi tidak hilang Dia ambillah kita nampung kita pada waktu itu Itu Om Eli udah masuk timnas? Udah Udah ya? Udah masuk timnas itu Lainnya kita dari situ Dia bawa kita ke Kerama Yuda Ke Pelembang Dan kita sempat kumpul di sana Tapi kita punya home base-nya di sana Kita ininya di base-nya di Utangkayu sini Iya Latiannya di Pulau Badung sana Oh Pas mau kita mau main kita ke Pelembang Ke Pelembang Ke Pelembang Kita naik bis Ini perjalanan-perjalanan kehidupan dari klub yang lain ke yang lain beda-beda Nah ini 86 85 dan musim 86-87 juara Galatama Iya Nah cerita itu saya tidak terlalu tertarik Yang tertarik adalah ketika 86 mewakil Indonesia Lulos ke Asian Championship Klub Championship di Arab ya Om? Di Arab Di Arab dan nomor 3 Om? Nomor 3 Nah itu perjuangan bisa sampai nomor 3 itu seperti apa? Itu Liga Champion Asia loh sekarang Iya itu yang sampai sekarang pun Belum ada yang klub Indonesia yang mewakili Iya yang sampai seperti itu Betul Itu juga sampai sekarang ya Saya dua kali Saya dua kali mewakili Campion Asia itu Iya yang satu peleta Nanti Om yang peleta Yang KTB dulu Karena kita juara dua kali Jadi akhirnya kita mewakili ya Iya Kita ke Champion di Arab Saudi sana Ya kan Arab Saudi kebetulan kita Kita ada beberapa tim di sana Iya Dewu Dewu Al-Ahli Al-Ahli Di sana Nah kebetulan kita Jual-3 kita ketemu Korea Semifinal Semifinal Korea Utara itu Itu memang berat loh? Oh di bilang berat Memang juga berat Iya kan Tetapi Apapun ya itu Itu lah tim Itulah tim Klamo Yudha yang terbaik Pada waktu itu Oke Ada Cinsanu juga Kumpul semua pemain-pemain Nasional ya Kita ambil segera besar Kita kumpul di situ Di Klamo Yudha itu Termasuk ada Herkes Wanto Herkes Wanto Dia pekerja siapa om? Dia pekerja Waktu itu kan ada Haryanto Ada Haryanto Terus ada Al-Wateru Minertobing Bonertobing 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 juga ada Itu Secara kualitas Kemampuan kita punya Dari segi Apa Segi posisi itu Pemain ini semua Kumpul semua Ada semua gitu Itu di belakang ada Siapa om? Pemain belakang? Mungkin sudah cek Apul di sana om Om Ketika diarah Main terus om? Saya main terus Main terus Saya main terus pada waktu itu Walaupun gagal Dapat bonus Walaupun gagal Kita bonus sih Diterus terang Di Klamo Yudha itu Apa yang kita terima Terima saja Waktu itu ada hadiah Untuk kita umroh Oh umroh Kita semua satu tim Kan Kita umroh Tapi kalau Kita sih Nggak lihat Ini lah Oke Kita pada waktu itu Bersyukur Bahwa kita Sudah ditampung Sama Klamo Yudha Pada itu Kita sudah bersyukur Situasi dulu Situasi ini Kadang-kadang kan Beda-beda Tim juga beda-beda Bos pemilik Kadang-kadang juga Beda-beda Om 87 setelah Klamo Yudha Juara Pindah ke Pelita Jaya Iya Kenapa pindah ke Pelita Jaya Pindah ke Pelita Jaya Saya juga Ini sudah main bintang Betul Saya ini diminta terus Ini Pindah-pindah Saya diminta terus Ya mungkin juga Dari Pemilik Dari pelatih juga Mereka juga Manto saya Mereka lihat saya Ya kan Makanya Karena waktu itu Di Pelita Jaya Ada Benny Benny Dolo Ya kan Mungkin dia juga Suka sama saya Jadi hanya Dia minta saya Akhirnya Saya Gabung lah Pada waktu itu Dan disana Juara dua kali Iya Disana juga juara Tadi tadinya Sebelum pada waktu itu Ada sempat ketemu Pelita dengan Klamo Yudha Itu di Pelimbang Di Pelimbang Itu udah rame sekali Tapi itu masih main di? Klamo Yudha Masih di Pelita Masih di Klamo Yudha Pada waktu itu Tapi rame itu Oh itu udah ada rumor Bahwa Eli mau ke Pelita Iya Itu rame nya Itu kan Kebetulan penontonnya udah penuh Terus waktu itu hujan Lepangnya gak bisa dipakai Tapi dikasih tau Kedua tim sama pelatih Bahwa ini Pertandingan Hanya sekedar aja Makin buat penonton Tapi Namanya kita Gengsi Ribut Ribut Gengsi Mau sampai Maino dong Ngotot Itu luar biasa Jadi bedanya disitu Saya Karena kan gitu Hal kita udah tau Bahwa ini Pertandingannya Gak ada Tapi Saking Masing-masing Ngotot Bela ini kan Kita ngotot Sampai mau berantep Pada waktu itu Oh Pak Eli Mau berantep Masih-masih apa Iya Kita mau ribut lah Antara tim ini kan Saling gengsi gitu Nah itu dari situ lah Akhirnya Saya Ya kan Tadinya saya diminta Itu pindah ke Berarti pindah ke Pelita Bareng ke Bambang Nurdeansa Iya Bambang Iya kan Oh Dua kali juara Dengan Pelita Tapi menariknya adalah Ketika 90-90 61 Wakil Liga Asian Championship Lagi om ya Iya betul Di Bangladesh Dan sebenarnya Nyaris mengulang Hampir lagi Juara 3 lagi Hampir 2-3 lagi Tapi Betulah ada penalti ya Terakhir kebetulan Saya yang ambil penalti pada waktu itu Sebentar om Jadi Pelita Jaya itu lolos sampai Semifinal Semifinal Terus kalah Dari Kuwait kalau gak salah ya Gak Kau Korea Kau Korea ya Terus di Oh gak Jepang kalahnya Nanti saya tulis disini Nah Setelah itu Pertemputan 3-4 Lawannya 25 April Klubnya namanya Iya 25 April ini dari Korea Upar Sepat ketinggalan 2-0 dulu 2-0 dulu Habis itu Om Bambang ngegulin Salah satu Om Banyu 2-2 Akhirnya penalti ya Penalti Harusnya sebenarnya Kalau itu perpanjang waktu Bisa menang Mungkin bisa menang Tapi pertama penalti Penantu tendang terakhir adalah Om Eli Betul Dan gagal Betul Itu rasanya gimana Om Ya Rasa kan kita disitu kan Sudah ditentuin Ya kan Karena sebelumnya kan Kita mau main besok itu Karena kita antisipasi Ada penalti kan Itu udah ambil satu-satu Siapa yang kedua Siapa yang kedua Siapa yang tiga Akhirnya saya terakhir Tapi memang udah siap Om jadi penandang terakhir Ya udah siap Nggak siap Karena memang Udah ditentuin gitu loh Tentuin kan Itu mau nggak mau kan gitu loh Akhirnya saya terakhir itu Ya kan Akhirnya saya ketangkap itu Terakhir saya ngambil Akhirnya ketangkap Ya kan Tengkap itu di blok Sama kipar Akhirnya kita Ya juara empat Pada waktu itu Peringat tempat ya Empat pada waktu itu Setelah pertandingan Gimana om rasanya om Iya artinya Masih inget nggak om Iya Bukan kalau pertandingan disana Itu sebetulnya Jadi Champion ini Memang punya Kemampuan kelas Iya kan Ininya beda-beda ya Kalau kita ketemu Tapi kan karena kita Ada Asia Apa yang singkatnya Oleh tingkat Asia Iya Cara bermain juga Mereka udah ini Kemudian kita ladainin semua Kan Kita main Kita ladain Kita ikutin Permainannya Apa semua Kita ikutin semua Waktu itu pelatihnya Siapa om? Kalau misalnya Mas Benny Ini atas sama Salimir Ya 9192 ya Tapi Setelah gagal itu Di hotel Apa Pak Andri Amin Waktu itu Manajernya pernah Ngobrol langsung Nggak Kan kira-kira Iya kan Ada pilihan Yang kita ambil Pada waktu Memang waktu itu Saya ambil Di kiri keeper Di kiri keeper Kan 11 sini Pada waktu itu Memang karena latihan juga Memang udah arahkan Kesana terus Kalau waktu kita Mau ambil Terus kita mau rubah Takutnya Nanti salah lagi Iya kan Jadi karena apa Yang kita latihan Itu kita udah fokus-fokus Kesana Terus nanti Pasu Pindah Kita rubah Iya Itu Faktor luck aja ya Betul Akhirnya mungkin Situasi Keeper juga Baca Pindah situasi Baca itu Oke Kira-kira itu Menarik ya Dan akhirnya Setelah pelita jaya Karirnya pindah ke Persita Ya Saya pindah ke Persita Persita itu Tidak lama Liga 1 Itu tidak terlalu Akan saya bahas Setelah ini Ada video soal Kontroversi Om Eli Om Barce Dan katanya Ada something Yang dikeluarkan Dari celana Dan itu Nggak benar Ternyata Kita di video keempat Tetap Dengan Om Eli Idris